Hai di video kali ini aku bakal mau nge-review mengenai CosRx di video sebelumnya aku udah sempat review cuma sekilas aja jadi langsung aku bakal review lengkapnya disini dan menjawab pertanyaan semua yang ada di video sebelumnya nah di CosRx ini memiliki kandungan AHBHA dimana AHBHA ini memang cocok untuk yang kulit berjerawat jadi kalau kalian punya jerawat yang matang jerawat beruntusan yang kecil-kecil kayak jerawat komedo itu atau bekas jerawat cocok banget untuk pakai ini kalian bisa menghilangannya pakai ini gitu nah kemarin tuh aku sempat facial kan kalau facial kan banyak bekas jerawatnya jerawatnya Nah kali aku pakai ini enggak jadi untuk hilangnya itu enggak sampai 1-2 hari jadi kalian harus pakainya secara rutin mungkin 2-3 minggu baru kelihatan bersama sedikit-sedikit jadi butuh proses memang ngefek tapi butuh proses yang panjang jadi enggak cuma 1-2 hari aja ya nah untuk penggunaan kalian di pagi atau di malam hari jadi untuk kulit kering yang seperti aku ini aku kan jenis kulitnya kering jadi kalau kalian habis pakai ini untuk pagi hari kalian harus pakai pelembab atau SPF karena ini kalau tepat pakai sinar matahari lumayan bikin kulit terbakar dan kulitnya terkelepas kayak gitu jadi kalian harus pakai moisturizer atau pakai SPF yang bisa melindungi kulit kalian dari sinar matahari kemudian kalau di malam hari kalian cukup pakai moisturizer aja atau pelembab untuk pemakaiannya kalian bisa pakai kapas satu helai kapas aja jadi kalau somamnya kalian habis bersihin buka aku biasanya pakainya sebelum setelah membersihkan buka jadi setelah membersihkan buka kalian harus pakai aku pakai ini jadi pakainya itu selahe kapas aja bisa dibagi dua sama pembersih soalnya dikit jadi semprotannya itu tiga sampai empat kali sampai kalau aku biasanya empat sampai lima kali biar lumayan basah jadi empat kali terus baru di diusok di buka kayak membersih lainnya jadi ini toner kalian dianjurin buat pakai kapas karena kandungan ini HBHA jadi gak bisa langsung dibuka kadang ada yang juga iritasi dengan kandungan ini kadang yang biasa aja jadi tergantung kulit kalian jadi sesuaiin dulu dengan jenis kulit kalian oke jadi aku sendiri ini aku udah pakai sampai lima kurang lebih ya kurang lebih lima sampai enam botol kalau gak salah lupa soalnya udah lama banget aku sering pakai ini jadi emm beneran efek ngilangin jerawat bekas jerawat dan efek ada glowing tapi cuma sedikit jadi kalian harus rutin mungkin kalau kalian ingin mendapatkan glowing lebih kalian bisa pakai essence-nya dari Cosrx atau yang sering di review sama beauty blog beauty blog itu ini toner essence sama apa namanya itu pelembab mata gak salah nanti aku bakal munculin disini ada tiga produk produk unggulannya dari Cosrx salah satunya adalah ini oke nah ini sendiri harganya itu aku aku sering belinya itu di sosial jadi aku gak pernah beli di tempat lain karena takut barangnya palsu jadi aku belinya di Sosiola ini kalau di Sosiola itu harganya 200 ribu nah di Sosiola itu sendiri dapet shippingnya itu 18 ribu jadi 280 ribu kalau kalian promo bisa di bawah 200 biasanya promo itu 170-an lumayan kalau di tempat lain aku belum kita nemu kalau di Guardian atau Watson gak pernah lihat jadi aku belinya di Sosiola biar mudah juga langsung dateng rumah jadi satu botol ini kalian bisa pakai sampai kalau aku aku pribadi aku sendiri aku bisa pakai sampai satu setengah bulan kalau kurang lebih satu setengah bulan tapi kalau untuk dua bulan kayaknya enggak jadi aku pakainya pagi dan malam hari setelah bersihin buka setelah pakai ini pakai monsterizer seperti itu sesuai jenis yang tadi aku akan bacain komen-komen mengenai kos RS di video sebelumnya baik banget jadi aku akan bacain di akhir video ini yang pertama dari Ju pakai ini dibaringin skinner lain atau enggak ya dibaringin sama skinner lain jadi aku juga pakai cream dan cream itu dari apa aja juga kalau pembersih enggak pasti pakai pembersih kemudian lembabnya juga pakai cream itu selebihnya tidak cuma itu aja lanjut langsung yang kedua dari Aldina habis pakai aku habis pakai sekali terus timbul jerawat itu dan kebetulan aku lagi nyobain ketepatan sama height itu parjing atau hormon kira-kira bagiannya selesai enggak tahu pasti kalau itu parjing itu warga height hormon atau segala macam enggak tahu tapi memang ada parjing aku juga awal-awal itu karena pakai toner yang mengandung AHBHA itu makanya rada parjing awal-awal aja rada parjing disini dijihat baik banget cerawat kayak cerawat batu gitu ini kalau parjing emang di kulit aku parjing tapi kalau di kulit lain aku enggak tahu kalau karena hormon atau head aku juga mungkin bareng sama height jadi bikin jerawat atau bikin parjing aku juga sering kalau height itu malah bikin jerawat jadi timbul lebih banyak dari biasanya oke yang ketiga dari asmi dipakai keseluruh muka atau bagian tertentu yang ada jerawat dipakai semuanya jadi bukan efek kesatu aja atau pipi atau pipi aja semuanya jadi kalian bisa pakai udah seperti ini langsung kayak bersih muka pakai pembersih jadi kalian kayak double double pake toner itu pakai pembersih muka juga jadi double cleanser kemudian yang keempat beri arden tiap hari pakai tiap hari pagi dan malam dipakai setiap hari jadi kalau kalian yang baru coba pertama kalian bisa pakai seminggu dua kali dulu cocok atau enggak aku awalnya dulu pakainya seminggu dua kali dulu takutnya nggak cocok tapi ternyata cocok akhirnya bisa pakai setiap hari terus kemudian dari talia pipi aku lagi berputusan kecil-kecil kalau dipakai cocok nggak bisa ngilangin nggak ya aku juga dulu nih hidat itu ada berputusan kecil-kecil juga aku pakai juga nggak ada ilang tapi ilangnya itu diingat lagi kalau ilang itu nggak cuma dua tiga hari pemakaian tapi bisa dua sampai tiga minggu gitu jadi nggak instan kemudian selanjutnya dari Aulia Karim kalau nggak salah harus pakai hydrant toner pakai hydrant toner apa kalian bisa pakai hydrant toner apa aja yang sesuai dengan jenis kulit kalian kalau aku pakai Natur Republic pelembabnya jadi nggak terlalu kering jadi aku pakai Natur Republic tapi sekarang belum pakai Natur Republic cuma pakai krim napasi aja selain itu pernah pakai hydrant toner nya body shop pernah terus pakai hydrant aku juga pernah pakai viva air mawar itu bisa buat hydrant toner terus pakai apalagi sesuai dengan jenis kulit kalian kalau itu cocok ya pakai aja tapi kalau nggak cocok nggak bisa dipakai sesuai dengan jenis kulit kalian aja kemudian dari Selma ini makanya setelah atau sebelum ini setelah apa dan sebelum apa nah tapi aku udah jelasin jadi pemakaian itu setelah berisiin muka kalian terus baru pakai toner toner cosrx tadi terus jangan lupa pakai pelembab soalnya kalau kalian jadi kulit kalian sama kayak aku kalian itu diwajibin untuk pakai pelembab oke terus selanjutnya dari trimulyani Agustina cara pakainya gimana dipakai kapas atau pakai di tangan kayak di semprot atau di semprot jadi kalau aku awalnya aku juga nggak tahu kayak kalau aku juga nggak tahu pakai gimana aku awalnya itu pakai di muka jadi semprot terus pakai kapas tapi ternyata sempat tanya sama teman aku ternyata nggak pakai tadi semprot pakai kapas baru dilap di bosok di muka terus selanjutnya dari Stephanie pakai kakak pakainya parging nggak jadi aku juga parging parging tadi di cidet sama disini sering banget di cidet sama disini tuh jerawat kecil-kecil kayak gitu jadi nggak cuma kalian aja aku juga parging selanjutnya dari Julius Christina mau tanya ngalamin parging nggak selama pakai ini terus mau nanya jenis muka kakak kering atau berminyak dan baru-baru di apa kecil oke jadi parging nya itu di awal aja jadi di awal pemakaian dan seterusnya itu nggak tapi aku pemakaian di awal aja parging kulit aku kulit kering jadi aku harus pakai pelebab setel pakai ini porupurnya aku gede jadi aku porupurnya gede disini di zoom jadi porupurnya juga bikin kecil oke ini jadi ada efeknya efek yang tak terduga ternyata membuat porupurnya semakin kecil untuk banyak itu aja jadi banyak banget yang tanya mengenai parging kalau parging itu memang tergantung sama jenis kulit kalian yang kita kan jenis kulit kita kan jenis kulit beda-beda jadi parging kadang di awal kadang di akhir atau sering pemakaian keluar parging terus tapi juga bakal hilang jadi tergantung kulit kalian juga gitu nah itu dia video review dan Q&A dari toner CosRx yang di video sebelumnya mungkin ada yang belum jelas jadi di video ini aku bakal jelasin sedetail mungkin nah untuk kalian yang masih ingin tanya-tanya atau kurang jelas kalian bisa komen lagi di bawah video di bawah ini oke makasih jangan lupa like subscribe dan komen